Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kok Kalai Bonsai merupakan seni bercocok tanam yang semakin banyak digilai oleh para pencipta tanaman hias bukan hanya karena bentuknya yang unik dan menarik, namun juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ada berbagai macam tanaman yang bisa dibuat menjadi bonsai salah satunya adalah pohon kelapa bonsai ini mengundang banyak perhatian, mengingat pada dasarnya pohon kelapa tumbuh dengan pohonnya yang tegak dan menjulang tinggi bonsai kelapa mulai dijadikan hobi dan ladang bisnis yang menguntungkan oleh sebahagian masyarakat Indonesia bonsai kelapa tidak seperti bonsai-bonsai pada umumnya selain keunikan yang dimiliki karena pohon kelapa yang hakikatnya tinggi menjulang dan dapat dikerdirkan menjadi bonsai namun juga bonsai kelapa memiliki tantangan tersendiri dalam membudidayakannya untuk membuat kelapa menjadi bonsai memiliki kesulitan sendiri ada teknik-teknik khusus yang harus diterapkan agar bonsai kelapa bisa tumbuh bahkan tidak semua pembudidaya tanaman dapat berhasil membudidayakan bonsai kelapa kategori untuk dinyatakan berhasil suatu bonsai kelapa tumbuh adalah bila bonsai yang dibudidayakan tersebut mirip seperti kelapa di alam aslinya namun dalam bentuk kerdil di dalam pot hampir sebuah jenis kelapa dapat dijadikan bonsai namun jenis kelapa yang tengah diminati oleh pencinta bonsai kelapa adalah jenis kelapa gading orange karakteristik dari bonsai kelapa gading orange adalah pelepah dan daunnya yang berwarna orange sehingga lebih terlihat berwarna hingga saat ini peminat bonsai kelapa telah banyak dan tersebar di indonesia untuk harganya sendiri berkisar ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah